kembali lagi di dalam 3 menit untuk selamanya Kali ini kita masih membahas mengenai patung Bunda Maria Ternyata, ternyata, ternyata Ada hal-hal unik dari patung Bunda Maria Hal unik yang pertama Kalau Anda melihat patung Bunda Maria di bagian bawahnya Itu ada ular Ada ular yang diinjak oleh kaki Bunda Maria Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata, ular ini mengingatkan kita semua akan Apa yang dikatakan oleh Allah kepada ular Pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa Aku telah berhasil membuat manusia jatuh ke dalam dosa Mana ularnya ini? Wah, itu dia Kembali ke dalam dosa Nah, kamu ular Kamu telah membuat manusia berdosa Maka aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuanmu Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tuduhnya Nah, itu tadi ilustrasinya mengenai ular yang dihukum oleh Allah Bapak Dan Maria ikut berperan serta dalam keselamatan manusia di dunia ini Ular dengan segala godaannya membawa manusia jatuh ke dalam dosa Ada juga patung lain yang sangat khas Yakni patung Maria yang berduka cita Dan sedang memangku jenazah Yesus Atau kita mengenalnya dengan patung Pieta Dalam patung ini kita bisa bersama-sama merenungkan kesedihan dan duka cita Maria Dan juga kita bisa berempati bersama dengan Maria Ada pula yang sering menggambarkan Maria sedang menginjak pola dunia Gambar ini ingin menunjukkan bahwa Maria juga memiliki kuasa atas seluruh dunia Sekaligus juga dia berperan serta dalam keselamatan dunia Nah kalau pada patung yang kini ada yang sangat khas Yakni di dadanya Bunda Maria terdapat Garuda Pancasila Ini menunjukkan bahwa Bunda Maria juga mencintai negara kita Indonesia ini Dan mengajak kita untuk mencintai negara kita Dengan cara menjaga persatuan Selalu menoalkan negara kita percinta Indonesia Dan juga mengamalkan Pancasila Oke segini aja dulu penjelasan mengenai patung Bunda Maria Dan beberapa hal yang kita perlu ketahui serta makna-maknai Semoga bermanfaat bagi kita dalam kesempatan kita untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Sampai ketemu di video-video 3 menit selanjutnya